Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Game plan versus zombie kedua ya guys ya Kemarin kita udah live stream Main have fun Sama kalian minta beberapa tanaman Yang gue hampir kalah jadinya guys Tapi gapapa, itu kita seneng-seneng ya guys ya Nah sekarang gue akan melanjutkan gameplaynya 10 round lagi Kita akan melawan Dr. Zombos di Lost City ini guys Kita langsung melanjutkan saja guys Muka gue rada kusut ya Baru bangun tidur Oke, kita langsung start aja di area ke 23 guys Nah dan kalo misalnya record ini Gue matiin koneksi internet Jadi ga bakal ada iklan guys Aman ya, aman Oke Kita ambil ini tanamannya Wah kemarin sih mulai rada sulit ya Tapi gue bakal tetep stick Pake ini, Lightning Rip Gue bakal pake si beberapa tanaman ini Yang es Es ini butuh kayaknya di awal Buat lama-lamain berguna dia Terus si ini nih Chart Guard Oh bukan oh Chart Guard ya guys ya namanya Ini dia berguna Kalo misalnya ini Damagenya sih sakit sih sebenernya Cuma kalo buat lawan yang payung Dia ga kuat guys Terus Tapi Harganya lebih murah sih Gimana ya Kemungkinan gue bakal Ya pake ini lah Kali ini lah Gak usah pake yang Aki Gak usah Kita pake ini sekarang Kali ini yang Red Stinger Kita upgrade sekalian Biar damage nya nambah Jadi 40 ya Toughness itu elevated Maksudnya apa ya guys ya Nah abis itu Buat defense nya Gue pake si ini deh Spring Bean Dia juga bisa ngebikin Zumbi-zumbi itu Loncat ke belakang ya Mundur Setau gue Atau salah Hmm yaudah Kita langsung pake ini Yang terakhir ya Let's rock Kita coba liat Setupnya begini Kuat atau engga Aduh salah Harusnya gue taruh di tengah dulu Kita speed up It's fine Kita speed up Oke Nah disini kita jadiin Eh salah dong Harusnya depanan lagi Neverman lah Serba salah Oke Taruh disini kita Sip Nah kalau gitu Ini akan dijadiin S yang depan Sono guys Eh bentar bentar Sun nya dulu Sun nya dulu Ambil Sun Ambil Sun Terus gue mau taruh Ini tanaman lainnya ya Nah ini kita Jadiin es disini Nah berhenti Dia jadi es Terus kita pake ini Kita pake ini Terus depannya Kita pake Si Ini dulu Spring bin Eh spring bin Neverman Charizard activated Waduh gawat Jadinya es Jadinya es Hmm sip Mantep Nah kalau gitu Ini gue pake Jadiin ulti dulu Petir Wih Kok jadi ribet Gini ya Hmm Sebentar guys Ada Masalah Nampak Waduh Gak bisa dong Tapi dia mati Gimana nih Oke Gak apa Gue bakal Tetep pakenya Begini Jadi es Wah Gak bisa Nah Dirempar Sip Aman Kalau gitu Lo makan ini Terus Yang di bawah Bakal pake ini Tambahan Sabar deh Ini gimana ya Gue untuk Memberhentikan mereka Kita pake dia Di atas Belum ada defense Terus gue bakal pake Charizard lagi depan Hmm Sama ini Makan dah Makan Sip Dimakan Nice Oh Oh Lempar Sip Dilempar ke belakang Sementara Waduh Gimana Ini Akan Kalau gue bisa Memenangkan Gameplay Kali ini Kok Jadi Rame Ya Ini Belum Wah Gagal Sip Dan Gue bakal Coba Buat Gak Pake Power Up Ya Gese Sementara Never Main Gue pake Waduh Tembus Terus Dong Gak Bisa Ini Gak Bisa Ini Kalau Gak Pake Power Up Kita Meng Pakenya Charizard Guys Gak Baka Pake Ini Terus Gue Kasih Ulti Terus Kita Bakal Pake Lagi Gak Boleh Kalah Guys Kita Ada Pake Banyak Power Up Ini Aduh Power Up Nggak Ada Yang Api Disini Ya K.O Dih Yaudah Kita Biarin Dulu Biar Mereka Semua Kena Gak Apa Kali Ini Berarti Kita Tahu Untuk Setting Apa Defense Kita Yang Pake Apa Ini Lightning Read Itu Udah Kurang Berguna Ya Guys Nah Kalau Di Map Sebelum Kita Pake Lightning Read Itu Bagus Disini Sebenernya Bagus Di Awal Cuma Cuma Untuk Day Segini Udah Nggak Worth It Guys Kita Harus Upgrade Lightning Read Kalo Nggak Mendapatkan Si Lightning T-Shooter Itu Yaudah Berarti Next Kita Bakal Ganti Nggak Pake Lightning Read Sebelum Kita Upgrade Dia Nggak Apa Oke Guys Jadi Ini Adalah Setup Kita Selanjutnya Disini Kalian Lihat Ada Lightning Read Kita Bakal Tetap Coba Pake Lightning Cuma Kali Ini Gue Bakal Pake Stalia Untuk Menggantikan Si Iceberg Letus Stalia Ini Juga Udah Kita Upgrade Jadi Dia Ngeslownya Lebih Lama Durasinya Kalo Yang Gue Lihat Tadi Eh Gue Malah Tekan Aki Dan Kita Juga Ada Aki Kali Ini Untuk Penambahan Damage Kita Mainnya Damage Kali Ini Sip Soalnya Yang Gue Pikirin Stalia Ini Nembaknya Juga Area Jadi Aman Harusnya Terus Kita Pake Disini Kita Juga Nanti Tambahin Si Ini Depan Oh Chart God Nah Chart God Harus Taruh Disana Sip Stalia Aktif Please Oh No Mati Sip Aman 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 Guys Terus Disini Kita Taruh Si Aki Terus Kita Taruh San Lagi Baru Kita Taruh Si Dini Nah Kita Lempah Sip Aktif Nice Terus Terus Flow Kamu Di Belakang Dulu Ini Taruh Ini Nembak Terus Ini Juga Tembak Pakai Wah Lupa Lupa Nggak Boleh Inject Oke Never Main Guys Itu Kesalahan Teknis Gue Sering Banget Nggak Lihat Secondary Objective Kenapa Itu Ya Dah Nggak Apa Kita Langsung Start Lagi Aja Ya Berarti Gue Ada Menyimpulkan Tadi Gue Masih Mencoba Coba Ini Lightning Red Beneran Nggak Bisa Nih Padahal Kalau Misalnya Rame Itu Mau Zoom Sebagai Kampun Nggak Bisa Lewat Guys Cuma Gue Menyimpulkan Kalau Misalnya Kayak Gini Zoom Tiba Tiba Datang Di Awal Yang Kuat Kuat Yang Sakti Sakti Itu Kita Nggak Bisa Pakai Lightning Rit Kalau Cuma Satu Dua Mesti Harung Jelek Ditaro Rame Baru Bisa Nah Oke Jadi Kalau Misalnya Main Ya Begitu Nah Gue Bakal Taronya Begini Nah Ini Kita Lempar Nah Oke Sip Kita Speed Up Ya Speed Up Mungkin Kalau Pakai Strategi Begini Sudah Lancar Bisa Ini Harusnya Tambah Satusan Kita Pakai Si Aki Nice Ini Bisa Nembak Nih Guys Aduh Dateng Nong Nane Eh Chugat Kita Taruh Di atas Dulu Untuk Jaga Jaga Soalnya Si Di atas Terus Kita Bakal Taruh Si Stalia Oh Gue Nggak Lihat Lagi Astaga Itu Ribet Juga Ya Kalau Nggak Kita Ganti Atau Ini Langsung Mulai Bisa Diganti Berarti Ada Satu Taneman Yang Bisa Kita Ganti Pake Ini Iceberg Letus Nah Mungkin Setup Nya Begini Gue Lupa Tadi Kan Kita Nggak Bisa Pasang Si Ini Lightning Rit Terus Ngapain Gue Pegangin Lightning Rit Dia Nggak Oh Ya Sareon Gue Hampir Sembuh Panas Dalam Gue Hampir Selesai Kalau Gitu Ya Aman Kita Taruh Sini Kita Ternepan Mana Dia Nah Jatuhnya Di Depan Sono Kalau Gitu Kita Bakal Pake Si Stalia Disini Eh Stalia Siapa Ini Gue Lupa Lagi Namanya Lupa Terus Dago Mati Lah Kuat Juga Mantep Kuat Juga Sip Lempar Dah Kita Slow Dulu Kita Slow Dulu Guys Kita Slow Dulu Guys Sudah Mulai Ribet Sudah Mulai Sudah Sip Mati Dia Siap Pake Topi Kayaknya Itu Termasuk Armor Ternyata 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 Terus Yang Di Atas Kita Tembak Nah Ini Semuanya Udah Ada Defense Jadi Harus Yang Aman Nah Itu Sudah Kita Cangkul Ya Jadi Kalau Misalnya Begini Damagenya Udah Aman Harus Tercuali Yang Ini Kita Jadi S Dulu Ya Di Bawah Terus Baru Kita Pertahankan Pake Inian Tinggal Tambahan Damage Yang Di Atas Nih Nah Kamu Saya Slow Dulu Karena Terlalu Sakti Zombie Nya Sip Bisa Gak Sip Gue Slow Apa Gimana Gimana Gitu Aduh Golty Deh Golty Deh Sip Langsung Mati Semua Rata Rata Ya Masih Belum Cukup Kuat Untuk Malahkan Mereka Semua Jadi Kemungkinan Waduh Dilempar Dong Jadi Belum Bakal Diserang Semangkanya Mantul Guys Super Golty Nice Kita Dilewati Untuk Mengalahkan Si Dokter Jombos Di Map Lost City Kali Ini Guys Siren Gue Ada Semua Nih Biar Gue Ngomongnya Nggak Gini Kita Dapat Golden Leaf Creates Gold Tile On Planting Bisa Bikin Sun Guys Mantep Nih Bisa Di Unlock Continue Nice Kita Udah Berhasil Unlock Si Tortrude Guys Tanemen Premium Ya Good Job Kalau Begitu Gue Pakai Ini Harganya Murah Ya Gimana Guys Oh Mungkin Dia Masih Bisa Pake Stalia Mungkin Eh Red Stinger Red Stinger Nah Itu Yang Bener Yaudah Kita Pake Begini Aja Kita Coba Dulu Guys Kayak Gini Kita Ada Tord Shoot Bisa Gak Ini Tord Di Kombo Sama Si Yang Lain Kita Main Slow Aja Soalnya Yang Zombie Naik Capung Sama Zombie Turun Dari Atas Guys Zombie Pilot Yang Nabrak Terus Turun Dari Atas Itu Bisa Nyerang Secara Tiba Tiba Di Land Masing Masing Guys Bahaya Banget Tiba Kita Serang Begini Aja Kita Speed Up Dulu Sedikit Buat Dapetin Ini Sun 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 Sip Sun Nah Ini Si Golden Leaf Udah Mau Jadi Gue Mau Coba Lihat Apa Efek Lihat Guys Nice Dia Bisa Bikin Gold Tile Buat Bisa Taruh Matahari juga ya guys ya keren keren seharusnya ini kan tipenya sama nih guys ijo sama ijo ya seharusnya dia bisa dikomboin harusnya Oh ini yang canggul ada di tengah yang canggul ada di tengah kita kita harus pake si watermelon terus disini juga mati sih itu harusnya nice kuat nggak cukup kuat ya kita pakai yang ngapi nggak bisa guys nggak bisa lebih berarti ini bener-bener buat pakai safety shooter ya ya udah kita nggak bisa pakai dia kita hancurin aja nggak apa-apa berarti kita sementara pakenya begini di atas juga kita jadikan gotel biar bisa memproduksi matahari guys ya saya kita membutuhkan tanaman ini nih yang banyak ini nih gimana lagi nih kalau misalnya si skop ini guys kok mas gue dapat info kalau misalnya dia nggak bisa hancur guys walaupun udah dikit sebanyak apapun jadi kita mesti hit dari atas bener-bener dari atas kita langsung pake healthy aja sih ini udah kelar lumayan guys kali ini gampang mungkin karena kita dikasih tanaman yang nggak kita mau terus sama developernya untuk level ini dikasih yang lebih gampangan dikit bisa jadi sih masuk akal sih kita lanjut kita dapet koin lagi jadi ini kita kumpulin koin seenggaknya koin kita nggak di bawah 30.000 nggak di atas 40.000 ya guys ya biar kita bisa pakai para nggak bisa habis dan juga sekalian meng-upgrade jadi untuk kali ini wah rame sih ini ada sih gold tiles wah ini rame sih guys gimana nih gimana nih guys eh duh nggak penasaran gua mau buka alamanak deh sebentar ya kita buka alamanak gua mau cari tahu ini damage-nya berapa 30 ya kalau ini 25 25 ini 32 kali serang berarti 60 60 damage-nya serangannya straight kalau dikasih ini tambahan damage 10 doang jadi belum terlalu kuat kalau misalnya nggak di upgrade misalnya nggak di upgrade hmm jadi kalau zombie-nya deket si torch roots kena damage guys damage-nya itu 10 guys per second oh terus bisa jadi defendan dia daranya 2000 soalnya kalau misalnya si walnut kita coba perhatiin walnut 4500 kalau tallnut 8000 si durian 3250 tapi dia ini cukup tangguh juga bisa jadi pertahanan wait ini damage ada lagi 450 maksudnya kalau misalnya zombie yang makan dia damagenya 450 tapi kalau misalnya ada piece yang lewatin dia damagenya jadi dua kali lipat wah gua ngerti sekarang jadi OP sih OP OP berarti boleh kita bakal coba pakai ini terus repeater terus kita kasih torch root setelah itu kita bakal kasih si aki deh si aki si aki sama sini atau winter melon gitu mungkin tapi nggak dulu kayaknya kita pakai stalia aja eh stalia mana nah ini nih stalia yang gua maksud oke mungkin segini aja untuk defendan kita kita langsung mulai ya let's kenapa gua berani pakai taneman yang mahal-mahal karena kita bisa bikin gold tiles guys nih kita bisa bikin sun tiles walaupun cooldownnya lama ya kita bisa kita pikir kamu pasti makan stalia dulu sementara ya buat nge slow sedikit sip udah full semuanya satu baris matahari ya nah dan di depan ini kita bakal taruh dia si repeater kita ya guys ya yang sudah lama sekali kita nggak pakai oh kangen kita sama si repeater nah bentar aja gua juga mau taruh si gold tilesnya ini di salah satu taneman yang akan kita pakai kita gunakan nah di bawah deh gua bikinnya soalnya bentar aja kan gua bakal bikin yang di bawah ya nah ini kita pakai stalia lagi untuk memperlama nah baru kita bakal taruh waduh salah wah gawat atas sama bawah ini harus ada nih guys oh oh stalia please nice kita slow sementara emm mungkin ya kita speed up wah tapi kaos sih kena sih dia sudah saya power up sekali ya sekali aja guys sekali sekali di map ini sekali kalau nggak kita bikin challenge aja nih guys di satu map itu cuma bisa sekali taruh gold tiles ya nah baru kita pasang hmm damage nya broken nah gua udah pake kekinian mungkin kita bakal pake power up sekali nice aduh tapi belum mati dong oh 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 gimana nih ayo bakar dia dong sip masih selamat tapi untuk si top shootnya aduh semoga kalo bisa dimakan kena damage ya top shoot sih lama matinya ya kalo gua perhatiin kita pake beginian lumayan sip nah yang di atas harus pake si melon si melon gua butuh sun please mana nice waduh KO putih sip wah gak bisa diserang dong kita pake top shoot lagi bakar dia aduh kau tembak sekali pastaga dilempar semua gimana gua mau lawan sun 1 kita pake ini bisa lempar sekali sip mati guys lihat berapa banyak yang dilempar sama dia parah untungnya kita bisa berhasil mengalahkannya ya kita langsung aja lanjut ke day 27 guys dan yah yang paling sulit daripada zombie yang payung itu zombie yang pegang scope sih memang scope nya itu gak bisa hancur terus kalo ditempak dari depan invulnerable kalian mau pake api mau pake es no effect paling kalo pake es cuma nge slow doang ya nge slow dia sebentar abis itu kalo misalnya pake yang lain-lain gak bisa guys cuma bisa diserang dari atas jadi stalia pake gottals pake kayaknya ini akan gua upgrade sih kalo misalnya gold leaf ini dapet upgrade-an itu gua bakal gua upgrade tapi untuk sementara ada aduh ini apa lagi zombie apaan ini yang pake kepala kepala apa itu oh kalo misalnya minjem ini mesti baca ini guys ngeliat iklan never mind kita bisa nyewa tanaman ya tapi syaratnya harus liat iklan oke kalo gitu gak usah ini dibeli wah pake diamond semua kalo misalnya yang elektrik itu gua mau liat deh kita liat-liat dulu ya 36 ribu dibeli juga pake duit hahaha gimana nih guys terus gua bakal pake apa aja ini pake ini terus gua mau pake hmm aki deh aki aki eh oh gua kira gak ada zombie scope ya tiba-tiba ada dia muncul di sana tuh hah kita bakal pake ini rotobaga i guess ya kita bakal pake rotobaga deh kita start kita start kita start gak percaya kali ini kita akan susah menang nih semakin banyak runnya ya speed up kita taruh lagi sunnya speed up matiin speed upnya kita lama-lamain pake stallia speed up so lagi speed up ayo turun lagi sunnya sip udah dua yang turun baru kita akan menggunakan si rotobaga eh i guess rotobaga ya liah yah deh rotobaga deh guys disini oke udah selesai baru kita bakal pake si stallia disini sip nice rotobaga juga kayaknya rotobaga guna deh guys disini dan disini gua bakal pake si golden leaf ya buat nambah guys nambah di nah yang itu gua gak tau tuh sebenernya guys yang pake patung es sebenernya buat apa oh oh yang ini guys udah gua bisa pake aki gak sih gawat nih guys gawat 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 wah ko 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 oh dia bisa ngisep matahari kita juga gawat nih gawat gawat bagaimana ini bagaimana 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 sip kita berhasil bertahan sementara untuk diatas kita bakal pake si stallia buat lama-lamain it's okay aduh yang atas ini lagi bucket head mulai susah guys game playnya guys kita pake satu kali power up begini terus kita bakal pake shift yang slow terus diatas kita pake ini golden big kita taro produksi matahari sip rotobaga aktif tambahan damage ke semua land ya wah aduh 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 gimana ini astaga aduh 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 oh pake rotobaga bisa nyerang dia lewat belakang tapi semua sudah terlambat guys ulti kita menang sih guys walaupun kita ada menang kali ini ya walaupun begini kita ada menang sih kali ini kita tinggal fokusin buat nyerang yang bawah aja wah bisa nembak dong bisa kasih laser kalian liat gak guys zoom yang tadi yang ini yang pegang patung es ini pake laser guys wow tembak dia mau ngapain tuh guys liat hmm ditembak laser dong bener-bener sih itu kita harus apain sih hajar dia atau kita klik patungnya biar gak keluarin laser kita berhasil bertahan nice tapi sayangnya duit kita yang 40 ribu berkurang jadi 32 ribu lagi ya guys ya padahal kemarin udah sempet naik lagi dari 31 ribu naik ke 40 ribu cuma kita pake lagi tadi yang dua round sebelumnya ya kayaknya next level kita langsung lanjut wah ini ini nih guys ini 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 map kesukaan gua nih map ter favorit gua nih ini minigames nih kita bakal pake sun power disini terus sun power lagi dibawah sip udah begini aja kita pakenya guys nah terus sisanya cara mainnya gua bakal biarin dulu begini terus disini gua bakal aktifin sesuatu trap guys kita bakal aktifin trap ya disana mana ini maju dong ayo dikit lagi nice eh gak usah gua taro ya mereka injek sendiri malah guys nah kalo yang ini gak bisa guys ini harus ditaro yang ini harus ditaro guys what oh oh wah sulit nih sulit sulit kita harus aktifin ini nice sekarang terus kita bakar ya guys ya nah biar hancur itu tanemannya terus disini kita pasang ini aja di api terus disini kita akan aktifin trapnya yang ini ya sip terus disini kita pasang yang api juga guys nah jadi kalo misalnya kalian dapet crown yang disini ini buat nge-defence aja mainnya nice dia mati sendiri terus bawah juga harusnya hancur oh trennya ada kudang ternyata oke oke terus kita pake si sun power ini buat ngebakar yang bagian atas siap siap sampai sun kita ada berapapun gua gak nyadar guys oke siap tapi kalo yang disini harus ditembak sih ini nice mati dengan sendirinya ya guys ya oke siap kalo begitu yang ini kita bakal pake wini nah mantep dah aktifin siap siap mantep gak ada yang bisa lewat padahal di fanan kita cuma begini aja nah disini gua bakal pake laser guys wah tapi gak mati ya kuat juga musuhnya tapi gak apa-apa di atas kita bakal bakar mereka semua disini juga kita bakar sip berhasil dan dibawah ya gua bakar jadi satu-satunya zombie yang tersisa oh udah gak ada sebenernya jadi itu kayak cuma walnut doang guys yang dibelakang ini nih aman nih tak aman day 28 masih aman fight dokter zombo sebentar kayak gitu kita akan lawan dokter zombo let's go dapet apa lighting rip no durian dong terus aki ya dapet endurian 4 sama aki 4 tapi next upgrade nya di 75 masih jauh aduh ini emang loadingnya yang kayak gitu ngebug atau emang gitu guys animasinya ini kita langsung start kita langsung pake barang-barang yang kita butuhkan ehh chat guard stalia gold leaf hmm ini sama ini sama stun in deh sama stun in stun in guys let's rock ini plan matahari pertama kita plan sun flower kedua plan sun flower tiga plan sun flower keempat taruh stalia disini plan sun flower kelima sip aman kita tinggal taruh di cannon ya doang sip den mantul mantul guys mantep terus stalia kita bakal taruh di wah di atas di atas kita bakal taruh di atas terus terus disini gua bakal bikin si goku terus gua bakal taruh di sip nah disini gua bakal taruh stalia lagi buat nge-defense wah gagal dong stun in sip berhasil mantep sip gua udah berhasil naruh dan 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 gimana ini gimana ini wah tembus ulti aduh gagal ulti ulti nice ketahan ya ketahan ya ketahan kita harus mulai pasang-pasangin si aki yang banyak aduh aduh goblik taruh lagi terus gua mau taruh si wah mulai muncul yang ribet ribet dah stalia aktif aki gua taruh lagi stun dia nice ayo dong aduh gimana ini no 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 jangan aduh aki kita mental harus pake sekali kalo gak tembus guys kalo gak tembus gak mungkin itu gak bisa gak bisa kita pake ulti sekali sip semua masih under control ya i guess aduh mulai banyak dong tembus di bawah atau kita kasih aja ya guys ya kita kasih one more one more gak apa-apa kasih one more kita kasih mereka tembus aja daripada kita pake power up lagi guys yang penting kita masih menang dan ini udah sampe di wave terakhir gak apa one more gunanya cuma buat kasih kita duit kalo misalnya menang itu pun 10 doang guys sedikit nih ya guys yang perang nah 10 doang jadi mending kita biarin aja gagal setengahnya ini masih terhitung menang berhasil guys ini termasuk strategi kita lihat nah gak begitu banyak dapetnya ya guys jadi kita kemungkinan bisa dapetnya banyak di bagian minigame sih lebih ke minigame sebaru banyak gak apa-apa gak apa-apa day 29 kita lanjut ke day 30 next level hmm gue penasaran nanti dokter zongkosnya pake robot apa sih nextnya wah ini ribet survive without planting on death comod colonis hmm gawat ini bener-bener gawat guys twin sunflower kah? gue mau pake yang 0-0 rupiah nih yang dikit-dikit guys terus gue mau pake si siapa ya? aduh gamenya semakin sulit gimana ini? pake aki aki wajib guys soalnya kan ada si skop loh itu skop yang paling sulit guys menyulitkan skop gold tiles gak usah soalnya gold tilesnya udah banyak hmm pake ini yaudah deh ini ya guys ya let's go let's rock kita pakenya twin sunflower kali ini eh kok gue start eh gue pause kemudian 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 mereka langsung ketakutan tuh guys kalau misalnya kita taruh di sana eh salah dong gue salah taruh harusnya taruh di tempat yang ada sun terus abis ini gue bakal pake si nice ini sip stunin sip chat guard sip sip terus nanti kalau misalnya masih gak tahan gue bakal pake sip wah gawat 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 gimana ini aduh oh gue tau guys gue tau kita reset kita reset ini gak mungkin bisa menang kalau misalnya begitu gak bisa gak bisa itu udah gak bisa menang guys percaya deh jadi ini kan ada sun tiles nih sebaris nih ya dia itu ngeproduksi matahari over time guys jadi bisa terus terusan jadi kita gak usah pake si sun flower ini gak butuh gak butuh hmm iya gak butuh guys jadi kita cuma mainin tanaman tanemannya aja mungkin bakal gini iya gua gak mau pake si sun flower gak usah gak apa nah kita langsung taruh si lightning rita aja begini speed up kita bakal taruh disana terus kita bakal si taruh stalia disana nah terus nextnya disini taruh lagi gua lupa ini ngeproduce matahari juga guys sebenernya dan gak ada yang inget kita semua sip masih aman ya sejauh ini mungkin ini kita bakal taruh es ini kita bakal taruh ini buat ngelambatin lihat guys ngeproduce matahari kan ya lihat guys cuma yang jadi masalah adalah ini ribet nih kalau misalnya udah begini sip masih bisa ketahan 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 kita taruh san lagi di atas ini nah terus oh 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 sip masih ketahan ya wah kan jawat juga sih gua bakal pake uc sekali sip ayo dong sip sebenernya bisa sih ini nah dipen kita pake ulti gak apa kasih aja lawnmowernya jalan di belakang it's ok ini ini masih ketahan guys kalau misalnya begini masih aman wah dibakar oh oh tapi ini udah ini udah ini udah selesai sih kita speed up aja biar mereka nyampe ke tempat sini sih oh tapi yang atas ini gak bisa selesai ya soalnya kan ini nah ya gitu guys jadi aman terus juga yang paling bawah aman kita pake biasa sih orang takut guys kalau misalnya udah nyampe depan sana tapi kita gak ya kita udah tau kalau misalnya ini horde terakhir jombinya akan datang jadi kita biarin aja nyampe ke lawnmower yang cuma kasih kita 10 silver coin doang kalau misalnya menang kurang berduna guys kurang what it jadi ya ya begitu deh kita cara menang ya nah kalau misalnya ini ya hajar rame-rame aja lah itu bisa sim ternyata kita menangnya pake si lightning read guys haa lightning read juga yang menang mungkin gua harus nyari upgrade-an untuk si lightning read ini ya untuk menjadi quad soalnya kita belum pake electric p-shooter itu guys yang gua pengen ya yang premium sayangnya ya sip ya sip next level level 31 ya ini ya round 31 di day 31 ya abis ini kita akan melawan si dokter combos guys oh ini minigames oke oke saya terima tantangan anda wah ini gua gak ngerti itu apa tanaman apaan ini sisanya gua ngerti cuma ini doang gua gak tau oh listrik guys ada tanda petirnya guys oke 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 gua bakal coba pake gimana dia tembaknya wah wow satu gua liat guys cuma aku udah nembaknya lama ya iya aku udah nembaknya lama guys walaupun cuma satu oke serang dong emm halo emm halo serang please never mind gua bakal pake ini emm halo serang tolong hmm tembus dong kita nungguin dia serang kelamaan guys restart itu fail banget huh gua cuma ngeliat dia bisa nyerang sekali abis itu nextnya gak ada lagi yang nyerang ya guys ya sedih gapapa kita restart dulu ini termasuk strategi guys restart soalnya developer nya kenapa kasih tombol restart disini kalo gak dipake gitu nah ini walaupun kita bakal naro begini cuma tetep aja gua bakal pake yang lain emm ya aki kita bakal pake si aki terus sisanya pake sini terus si ini ada disini abis itu si aki ada disini lagi abis itu si aki ada disini lagi nah terus gua bakal pake si aki disini nah dibawah nah jadi udah ketahan ya udah ketahan emm para jonggi jonggi ini penannya kita ada punya wah mereka bikin base camp dong disana emm makan please oke gua bakal pake ulti sip gua masih gak ngerti ini gunanya buat apa kalo misalnya gua kayaknya harus pake plant food ke dia deh apa sih lu gunanya astaga makan 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 endurian endurian go 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 we need endurian now hmm harus kita tetep kao sih kena tahan biarin aja semuanya kenalan more ini biar kita bertahan sedikit wah jadi ada dua tempat yang gak boleh kena long more lagi ya oke oke sip gak kepake nice nice nah dan gua bakal nyari tau guys ini gunanya buat apa gitu ha oh kita klik nembaknya kita klik astaga di klik guys gua gak dikasih tau cuma kasih tau nya petir doang gak buat di klik astaga tau gini mah dari tadi kita pake gak usah abisin lawnmower aduh capek capek hmm di klik guys damagenya sakit banget ha gua di klik bait sama ini guys nih simbolnya nih yang dibawah nih petir tandanya petir cahaya petir ha ternyata di klik ternyata di klik pakenya di klik continue nah apakah kalian siap? kali ini kita akan melawan dokter jombos kita buka tuh lihat kita langsung start saja apakah yang akan terjadi robot apakah yang akan wah trap nice gua suka do nothing do nothing to assert our discovery of the four fabled city i and my zombies have already submitted our find to the eminent journal of the missing and the missed day we will publish and you will be perish oke nice wah naik kapal terbang balon udara zombie emas gold ya guys ya wah namanya panjang banget oke kita pake aja sulit sulit oke kemungkinan dia bakal mati sendiri sih yang ini saya kena batu kena trap wah dia nggak bisa kena efek trap guys si ini wah nggak bisa kena trap dia si dokter jombos kali ini yang disini tembak pake aki kalo gak setelah dia dong nah makan itu aja deh nah gua bakal pake dingin juga uh oh ini sulit sih bisa gak sih gua aktifin lu gini nice dia juga kena soul ternyata good job good job kalo gini mah bisa bisa serang ya kita serang terus guys ayo keluar dimana lagi sip mantep oke kita udah pasang bukan nya udah banyak udah lumayan banyak tepatnya oh kita bakal taro disini terus kita taro stalia terus kita bakal oh gawat nih gawat gawat padahal tadi gua mau ninju guys pake tinjuan-tinjuan dulu lah oh nih 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 tinju guys nah sip liat damagenya sakit tuh guys langsung turun kenceng banget sih ketinju biji kita ya guys ya yang sudah kita kangenin guys ketinju biji kita yang nomor satu kita ulti lagi hmm sakit banget itu lumayan kita pakenya begini oh dia mau ngapain kita slow apapun yang dilakukan kita akan coba nge slowin dulu nah terus ini kita taro sini kita taro sini juga sip oh kalo misalnya dia malu atau gak terlalu deket ambil zombie nya dia bakal nutup dan keluarin tembakan satu ya guys ya si red stinger ini dia gak pede guys gak percaya diri oke kita langsung ulti lagi liat guys kita pukulin terus sampe darahnya low sip stalia stalia pake nice kita udah berhasil taro si stalia lagi nah dan dia pergi ke tengah ya kita langsung pake ulti di si petinju biji kita wah eh masih kena masih kena damage nya guys sip 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 kita masih bisa wah mati semua yang di bawah ya kalo gitu gue bakal pake disini pertahanan ya terus gue bakal pake stalia sih ngasih nah untuk nge slow dia tapi kita udah menang guys udah menang liat tinggal berapa lagi kita bakal pake si petinju biji kita guys hmm tinju terus wah pindah dia di detik-detik terakhir tapi dia akan mati sih kena siaki dah kita sudah berhasil memenangkan gameplay ini guys ya tinggal nunggu waktunya aja buat dia mati guys liat di pinju terus guys udaranya udah nol tapi masih ini ya guys ya masih bisa bertahan gak ngerti gue ancurin nice kita berhasil memenangkan gameplay kita melawan si dokter jombos kita guys lihat kok gelap kok gelap dan kita mendapatkan sebuah kunci yang dimana mungkin ini akan kita gunakan untuk di map selanjutnya guys world selanjutnya the bard all the discovering and still no teiko the search will no doubt continue user rate dokter jombos my discovery remain intact the taco still unfaunt and your brain will certainly one day mine nah dia pergi lagi guys Ke next area ya Time travel lagi dia Oke kali ini kita maju ke masa depan guys In the year 2323 The zombies will have brain extraction Down to a science Can a plan of the future save you From the end date of tomorrow Kita lihat saja Kita pasti bisa Nice Kita udah nyampe di far future ya guys Nggak terasa kita udah ngelewatin 3 3, 2, 5 Dan sekarang kita di map ke 6 guys Terus tinggal Masih banyak map lagi Yang akan kita mainkan ya Dan di far future ini kita akan mendapatkan Beberapa tanaman yang Tanaman masa depan ya guys ya Yang nggak Kita tahu akan gimana dapetin ya Eh efeknya gimana Kita lihat saja Kita akan mendapatkan Laser bean Oh yang nembak laser sebaris nice Guys gue suka Gue suka Slower Citron Oh IMP ini Gue nggak ngerti Itu buat apa Infina Terus ada Magnifying glass Ternyata ini guys Yang bisa diteken-tekan Terus ya Damagenya ini Gue nggak tahu buat apa Power launch I don't know Terus Tile to rip Yang terakhir Yang terakhir Mungkin itu yang paling kuat I guess Kita ambil daily Terus kita ambil bagian achievement juga nih Claim all Kita lihat Di pinatanya kita dapet apa aja Stalia sama endurian ya Terus nextnya ada lagi Apa nih Aki sama si red finger dan stalia Sip Oke Mungkin gitu aja sih guys Untuk gameplay gue bermain Plan fan zombie ya guys ya Di episode kali ini Kita sudah melawan si Dokter Jombos di Lost City Yang pakai balon terbang Ajaib sakti emas itu guys Oke Makasih buat kalian semua Yang udah nonton video gue kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video guys See you guys then Bye bye